Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat setanah air Alhamdulillah ya pagi ini kita bisa berdiskusi di ruang online Wicatera, Wisma, Kering, Sejahtera Oke, saya sangat berbahagia sekali hari ini Karena bisa berkumpul bersama kawan-kawan semua Jadi izinkan saya untuk share screen Oke, nanti saya ada beberapa video Jadi saya mau optimis untuk video clip dan soundnya Jadi di sore hari ini mudah-mudahan semua masih semangat Dan kuat ya untuk mengikuti kegiatan webinar kita Yang berjudul Perawatan Kolostomi Modern Saya Wida Sari Sri Gitarja Bapak Ibu bisa panggil saya Wida Saya bekerja mendirikan WU Care atau Wound Ostomy Continent Care Yang letaknya di sentral kota Bogor Oke, dan memang kegiatan sehari-hari saya bergerak di bidang perawatan Wound Stoma dan Continent Hari ini saya diskusi dengan Bapak Ibu sekalian untuk masalah stoma Kalau biasanya saya suka bilang tuh Wound Stoma Continent 3B ya Apa sih 3B? Bukan bintang biasa Atau borok berak biasa Nah, hari ini aku akan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang masalah per-EEM gitu ya Tapi ada sedikit selipan, ada yurin sedikit Hari ini saya nggak sendiri, kalau tadi pagi saya ada mas Kana Fajal Terus kemudian ada pemimpin promotor saya yang luar biasa, Prof. Tutik ya Mungkin kalian juga sudah surprise ya, amazed kenapa Prof diskusi tentang stoma Karena orang tuanya Prof juga salah satu ostomit lansia Jadi saat ini memang kondisi-kondisi pasien-pasien stoma di kita juga banyak yang lansia Dan kita berharap stoma-stoma yang sumur hidup itu bisa sampai hidupnya bisa sampai lansia Atau bahkan yang lansianya sendiri dan mereka semua dalam kondisi yang produktif ya Kalau ada yang tanya itu logo di ujung, logo apa ya? Kok kayak bendera Jepang? Logo di ujung itu adalah logo yang kita kampanyekan sudah sejak tahun 2007 Ini adalah friend of ostomit atau sahabat ostomit Jadi kalau misalnya kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perawatan stoma Terutama stoma care, course, seminars dan harusnya webinar ini ya Jadi kawan-kawan nanti kita berikan pin sebagai sahabat ostomit Jadi kita berupaya menyebar luaskan kebaikan kepada kawan-kawan perawat Kawan-kawan dokter, kawan-kawan nutritionist, kawan-kawan psikologis, fisioterapis dan lain sebagainya Provider kesehatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para ostomit Kalau pasien stoma bilang tuh, apalagi kalau habis nonton filmnya Dhani sama siapa itu ya waktu itu Mana Cappadocia, it's my dream Kalau pasien-pasien stoma bilang, stoma is not my dream mas Siapa yang punya cita-cita kalau lihat perutnya Tiba-tiba ada dua stoma Yang satu keluar fesis, yang satu keluar muka spistula Sebenarnya kita nggak boleh hanya berpikir Eh, itu gara-gara kolorektal cancer Betul, kolorektal cancer tinggi di Indonesia Tapi satu lagi loh, sahabat-sahabat perawat kesehatan semua Salah satu yang juga menyebabkan kenapa orang bisa dibuat stoma Adalah masalah tuberkulosa Jadi memang masalah tuberkulosa juga masih tinggi di Indonesia Dan ini juga merupakan ancaman ya Untuk di gastrointestinal Karena dia bisa membuat plak di situ Terus kemudian menyebabkan bocoran pada usus Yang mengharuskan mereka hidup dengan stoma Ini salah satu pasien kita di salah satu rumah sakit di kota Bogor Dengan masalah tibi usus Kita harus lakukan perawatan nggak? Iya Di stoma Tradisional harus dibuat modern Tapi ternyata modern itu anggapannya apa? Oh, dia udah pake kantong yang bagus kok? Eh, tata sudah pake kantong yang bagus tapi kok masih bocor ya? Nah, stres lagi itu putugas kesehatannya Di rumah sakit stres dan lain sebagainya Karena nggak bisa kalau cuma pasang-pasang kantong gitu aja Bapak ibu harus memiliki satu keahlian skill khusus yang memang harus diambil melalui program sertifikasi Yang kemudian kita edukasi bapak ibu sekalian bagaimana untuk memasang stoma yang baik Sehingga kondisinya akan bisa lebih baik Setuju nggak ya? Jadi lebih bagus Stoma is not my dream Tapi kalau buat pasien terpaksa dia menjadi kenyataan dia harus pake stoma Nah, kita sebagai petugas kesehatan bagaimana mengupayakan supaya walaupun dia menggunakan stoma Tapi kualitas hidupnya harus baik Clear ya? Dapet diambil ya? Maknanya ya bapak ibu sekalian ya Jadi pengantar pertama saya mengatakan bahwa Saya suka sekali dengan judul yang diberikan hari ini oleh Wicatera Wisma Kering Sejahtera Walaupun jauh di kota Depok dari Bogor Kurang lebih sekitar satu jam Tapi memasuki tempat Wicatera Itu rasanya sejuk sekali Karena di sana adalah saya melihat dream sebuah mimpi ya Mimpi dari seorang profesor Masih muda Terus kemudian dia mempunyai cita-cita Karena memang sebelumnya orang tuanya ada sakit dengan stoma Dia nggak kepengen pasien-pasien lainnya yang dengan stoma menderita Seperti mamanya gitu ya Walaupun mamanya sudah dengan perawatan stoma yang baik Tapi dia meyakini bahwa Pasti ada pasien-pasien stoma lainnya yang tidak bisa merasakan perawatan yang tepat Yang bisa diberikan oleh petugas kesehatan Terutama oleh para stoma nurse Ataupun petugas-petugas kesehatan yang lain Sehingga tercipta sebuah multidiscipline Di bangunan Wicatera 3 lantai ini Saya melihat ada mimpi gitu ya Untuk pasien-pasien stoma kita Kalau dia dari rumah sakit pulang ke rumah Tidak mendapatkan edukasi yang baik Pasti di rumah dia akan berceceran dengan fesis Oke Petugas kesehatan nggak paham ini apa Ini kolostomi, ileostomi, apa eurostomi Oh ternyata beda-beda ya Karena kita berpikirnya Oh cuma satu stoma aja gitu ya Oh ternyata ini memiliki kategori yang berbeda-beda Oke Di lantai satu ada ruangan-ruangan Yang bisa ditinggali oleh para ostomit Yang baru selesai operasi di rumah sakit Terus kemudian disitu akan diajarkan Dia edukasi supaya menjadi ostomit yang mandiri Sehingga pada saat dia pulang ke rumah nantinya Kurang lebih sekitar satu minggu perawatan ya Kita melakukan edukasi Nanti satu minggu perawatan kita evaluasi Apakah pasien sudah bisa mandiri Kalau pasien sudah bisa mandiri Pasien akan pulang ke rumah dengan lebih confidence Dengan lebih percaya diri Sehingga mereka bisa menerima keberadaannya Oke Yang tadinya nggak pernah menyangka punya pasang stoma Kaget Terus jadi bisa menerima dengan tambah Ikhlas Oh iya saya harus pasang stoma Karena kondisi saya Saya harus pakai kantong yang baik Sehingga nanti saya tetap bisa beraktifitas dengan yang baik Coba Bapak Ibu sekalian Cita-cita yang sungguh mulia ya Jadi kemarin kita juga sempat merawat beberapa pasien stoma di Wicatera Pengalihan dari rumah sakit Terus kemudian di Wicatera Untuk diberikan edukasi Tinggal bersama Bagaimana cara makan Pasang kantong dan lain sebagainya Pasien pulang dengan confidence Itu sangat luar biasa Oke Jadi hari ini ya Ada satu film Saya memputarkan buat Bapak Ibu sekalian Tapi ini pasiennya dengan koloretal ya Tadi saya cerita Dengan tuberculosis Tapi ini dengan koloretal cancer Tapi Sebetulnya sama kok ya Jadi apa sih sebetulnya jurnalnya orang ostomate gitu ya Apa sih sebetulnya perasaan mereka Mudah-mudahan dengan video ini Akan membawa kawan-kawan Untuk mengerti apa sebetulnya yang ingin saya sampaikan Pada sore hari yang cerah ini ya Nah mudah-mudahan gak hujan ya Karena hari ini kan saya record Oke yuk kita nonton videonya ya Dunia merupakan tempat Di mana tantangan terasa tak teratasi Perjalanan seorang wanita yang menemukan kekuatan di tengah keterburukan Halo nama saya Tuti Usia saya 41 tahun Saya memiliki stoma di sebelah kiri Dokter bilang sih ini kolostomi Dulu kenapa saya harus pasang kolostomi Disebabkan karena saya didiagnosa CRT Jadi dulu kejala awalnya sih Susah boang air besar Kalau ngeden itu suka keluar darah dari anus saya Lalu nyeri yang sangat hebat di area pinggang Jadi tahun 2008 pas saya melahirkan Gejala itu sering muncul Saya sering bolak-balik rawat inap di rumah sakit di Bogor Dan sampai akhirnya di rumah sakit besar di Bogor Itu saya dirujuk untuk ke rumah sakit kanker dermais Nah disana saya di CT scan, kolonoskopi, cek lab Dan diagnosa mengarah ke kanker khusus Waktu dokter bilang harus pakai kantong sih pasti gak mau ya Tapi melihat dokter kayaknya ngomong sama saya tuh Angis terus kan Jadi dokter ngomongnya sama orang tua, sama suami, sama kakak gitu Pokoknya aku tuh bulak-balik ke rumah sakit Bulak-balik rawat inap gitu Orang tua, suami bilang harus sembuh Dulu juga sehat Makanya harus sehat lagi Apalagi kan ada anak yang masih bayi gitu Emosional yang tak terbendung Tuti harus menerima dengan lapang dada Bahwa kini hidupnya tak sama seperti dulu Air mata yang muncur melalui pipi membasahi kesedihannya Terhadap bentuk tubuh yang berubah Habis operasi stoma Ya sedih lah pasti Nah Jadi Aku dulu Aku ganti aja Ganti kantong aja tuh harus ke rumah sakit Ke Jakarta Karena gak tau Keluarga juga Keluarga juga gak tau Gimana caranya Jadi ganti kantong aja Harus ke Jakarta Tuti mengalami kesulitan Ketika mencari kantong stoma yang berkualitas Namun harganya terbilang cukup mahal Tuti harus menempuh perjalanan yang jauh Dari Bogor ke Jakarta Hanya untuk mendapatkan kantong stoma Kan gak tau Gimana caranya perawatan stoma Jadi harus balik ke Jakarta Nah dokter tuh Nyaranin Karena aku tinggal di Bogor Jadi dokter Nyaranin aku Untuk Jangan Jangan perawatan stoma disini Di Bogor aja Jadi dulu tuh Perawatnya dokter Aku tuh Temenan Sama Bu Ida Dan kebetulan Bu Ida itu Punya klinik Perawatan stoma Luka tuh Di Bogor Jadi aku disaranin Untuk ke Woker Disitulah Aku baru ketemu Sama Bu Ida Tadinya sih Sebelum ketemu Woker tuh Aku di kamar terus Gak tau harus gimana Tiap hari tuh Paling Mengingat minyak wangi Karena takut Ada yang kebauan Atau apa gitu Tapi Abis Ke Woker Terus perawatan stoma Di Woker Ketemu sama Tomaners gitu Diajarin semuanya Terus dikasih semangat Kasih support Terus Disuruh Gabung sama Temen-temen ostomed Jadi Kayak hati aku Terbuka gitu Ternyata Oh Bukan aku aja nih Ternyata yang kayak gini Ternyata banyak gitu Temen-temen yang Lain yang Masih Yang sama Kayak aku Pake kantong gitu Tuti sering bertemu Dengan para Interostomal terapis Dan mengikuti Pelatihan mengenai stoma Di Woker Center Dari sinilah Tuti memiliki Semangat Untuk menambah Wawasan seputar stoma Jadi setelah Bisa nerima keadaan Bisa berdamai dengan keadaan Udah ikhlas nih Dan kebetulan dari Wokernya sendiri Sering panggil aku Untuk Sharing Pengalaman aku Mengenai stoma Ketemu sama Stoma nurse Yang lagi pelatihan Juga di Woker Sharing Kayak gitu Tuti juga Mendapatkan Kisah-kisah Para ostomed Di luar sana Yang membuat Perasaan Tuti Ikut sedih Karena hal inilah Tuti Sengaja membuat Media sosial Yang berisi Video keseharian Dan edukasi Mengenai stoma Tujuannya Ingin memberikan Pandangan baru Kepada ostomed Bahwa tidak ada Batasan dalam Beraktifitas Bagi penyandang stoma Di resepsion disini Aku ketemu sama Ostomed 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 baru Khususnya Yang datang Ke Woker Untuk perawatan Disitu sih Awal perkenalan Aku sama Ostomed Mereka banyak cerita Mereka banyak curhat Banyak keluhan Pertanyaan-pertanyaan Mereka yang Batuti pernah Pake kantong Plastik gula Gak Batuti Pernah gak Iritasi Ini kayak Aku Gitu Batuti Ntar Sama suami Masih bisa Gak Gitu Makanya Aku kepikiran Yaudah deh Kayaknya Aku bikin Konten Tentang stoma Aja Kebetulan Responnya Bagus Suami tau Stoma Banyak yang DM Banyak yang Suka Dan Banyak yang Teredukasi Akhirnya Ya Rutin Setiap minggu Bikin konten Tentang stoma Pesan Aku Untuk Para ostomate Khususnya Ostomate Yang baru Karena Sebetulnya Di Indonesia Kayak masih Sabu sih Tentang stoma Untuk ostomate Yang baru Semangat Tuhan Tidak akan Menguji Ambanya Di luar Batas Kemampuan Ambanya Jadi Awalnya Harus ikhlas Dulu aja Dengan ikhlas Lama-kelamaan Kamu Pasti Nanti Bisa berdamai Dengan keadaan Kamu Perjalanan Tuti Sebagai Ostomate Terus Menginspirasi Dan Menyentuh hati Dengan Tekadnya yang tak tergoyahkan Dan cinta keluarganya Dia membuktikan bahwa Tak ada batasan Dalam berkarya Bagi para ostomate Oke Gimana Ikut manggis hari ini Jangan ya Jadi Setidaknya Kawan-kawan Petugas kesehatan semua ya Saya yakin disini Banyak perawatnya ya Jadi kata kuncinya tuh Di stoma nurse-nya Bersama dengan Para ostomate Juga dengan Dokter Dengan Provider kesehatan Yang lain Kalau kita di rumah sakit Mampu menjalankan Multidisiplin Yang baik Pada saat dokter Selesai membuat Perawatan stoma Ya Sorry Membuat stoma Membedahan Terus kemudian Ada stoma nurse Di situ Yang membantu Bagaimana Mengajarkan Para ostomate Untuk bisa mandiri Itu tuh Perkara yang Sangat luar biasa Ya Dan Sebetulnya Tujuan utama Yang harus dilakukan Oleh seorang Rawat Gitu ya Kan kita lagi di Wicatera tuh Wisma caring Sejahtera Sudah dikasih tahu Tuh disitu Caring Caring is important For Nurses doing ya Yang harus dilakukan Tindakan-tindakan Perawatan Yang harus dilakukan Sangat penting Untuk melakukan Caring tadi Oke Jadi hari ini Oke Bapak Ibu sekalian Kita akan diskusi Tentang anatomi GIGU Sederhana Terus kemudian Definisi stoma Type of stoma Stoma ideal Pemilihan kantong Yang akan diteruskan Nanti dengan Workshop Dan beberapa Upaya kita Fight for stigma Untuk melihat Dari Perawatan stoma Tradisional Ke perawatan Stoma Modern Jadi kalau lihat Gambar di sebelah Lagi nih Coba Dapat WA Salah satu Stoma nurse Di Wuker Terus kita tanya Karena banyak sekali ya Kronologisnya di atas Karena anaknya Ada stoma Keluar ee Dari perut Tapi kok Gak kayak yang Mbak Tuti punya Jadi Mbak Tuti ini Bekerja di Wuker Center Tadi yang di video ya Dia adalah salah satu Ostomit Yang bisa menginspirasi Para ostomit Ostomit lainnya Dan juga para Stoma nurse Dan juga dokter-dokter Yang melakukan Pembedaan stoma Beliau kerja sebagai Resepsionis di depan Sehingga bisa Ketemu sama Banyak pasien-pasien Stoma Dan membantu mereka Untuk tetap semangat Oke Dapet-dapet Salah satu WA Gini Jadi kita tanya Keluhannya gimana Mas gitu ya Maksudnya bapaknya Sudah cerita Ini anaknya dia Sudah 13 tahun Semenjak dokter gagal operasi Kasanya tumbuh Di perutnya Dan ususnya bocor Bayangkan Dia selama 13 tahun Harus hidup Dengan stoma Seperti itu Nah kondisi di Indonesia Masih banyak gak? Nanti kita lihat itu Divide For stigma Tradisional To modern Sekarang kita lihat dulu Seberapa jauh Pengetahuan kita Tentang stoma itu sendiri Oke Jadi kalau kita lihat Gastrointestinal Gampang kita ingat-ingatnya Ada bagian atas ya Terlalu bagian atas Mulai dari mulut Terus Sampai ke Lambung Oke Nanti baru kita ketemu Small intestine Yaitu ada dua Denum Jejenum Dan ilium Terus kita akan masuk Khusus besar Atau large intestine Di situ ada apa? Bapak ibu? Oke Habis ilium Ada sekum Kemudian ada Ascending colon Terus ada Transverse colon Ada descendant colon Sigmoid Dan rectum Oke Kepalin ya Kenapa kau mesti Paham tentang GI tract? Karena kalau kita Dibuat stoma Misalnya stomanya Di daerah colon Berarti namanya Colostomy Ya Oke Kalau stomanya dibuat Di daerah ilium Atau small intestine Berarti namanya Iliostomy Jadi kalau itu GI tract Menyumbang dua stoma Satu kolostomy Satu iliostomy Gimana dengan urin? Kalau ada masalah Misalnya Ada obstruksi di daerah bladder Mau tidak mau Gitu ya Apa namanya Harus dialihkan Dikeluarkan urinnya Kalau enggak Menurutnya perlu dengan urin dong Ya enggak? Nah cara pengalihannya Kita lihat dari Keluarannya Kalau keluarnya urin Dikasih nama Eurostomy Karena geosistem Terdiri dari Ginjal Ureter Bladder Dan urethra Kalau ini Dirimum atau hilang Dua ini harus Dikeluarkan ke Dinding perut Kalau dikeluarkan ke Dinding perut Namanya Eurostomy Jadi ada tiga nih Yang mau kita Pelajari Tapi hari ini Bapak ibu semua Sudah paham Ternyata stoma itu Ada tiga Yaitu Kolostomy Kiliostomy Dan Eurostomy Oke Jadi stoma di perut Itu apa sih? Gitu kan Oh stoma itu Adalah Tindakan pembedahan Gitu kan Ya Surgical creative Ada nyeri enggak Kalau dipegang nih stomanya Walaupun bentuk stomanya Enggak karuan loh ya Enggak Enggak nyeri Oke Enggak ada sphincter Artinya apa? Kalau dia mau ngeluarin kotoran Ya dia keluar aja Terus warnanya Merah Oke Kalau kayak gini Kira-kira stomanya bagus enggak? Udah tahu sendiri dong ya Oke Jadi memang Keterampilan dari Pembedahan stoma Itu juga sangat dibutuhkan Sehingga kita selalu Berdiskusi dengan Para dokter bedah Bagaimana cara Meng-create stoma yang baik Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat Melakukan manajemen Perawatan stoma Itu kita tidak mengalami Kesulitan atau kesusahan Yang paling penting adalah Si pasiennya sendiri Pasiennya sendiri Bisa merawat stomanya sendiri Kalau dia mampu secara mandiri Merawat stomanya Kualitas hidupnya naik ya? Iyalah Dia tidak tergantung Dari stoma nurse Itu mesti Hal yang Harus kita pikirkan Sebagai Apa namanya Tim dari Multidisiplin Pembedahan Perawatan stoma Jadi kalau bentuknya Begini Oke Ya Jadi Bentuknya seperti ini Keluar di dinding abdomen Dengan baik Ya Bentuknya Rapih Bagus Oke Nanti dia pakai kantong Juga cakep Paham ya? Oke Jadi nanti nih Record video ini Mudah-mudahan juga Didengar oleh Para Bapak ibu dokter Yang terhormat ya Yang melakukan Pembedahan stoma Sehingga kita bisa Sama-sama melakukan Perawatan stoma Dengan baik Terutama untuk Meningkatkan kualitas hidup Pasien-pasien kita Bapak ibu sudah Susah payah Melakukan Pembedahan stoma Ya Meng-create sedemikian rupa Membantu pasiennya Yang tadinya Mengalami masalah Bahkan hampir Menuju kematian Dengan pembedahan stoma Terus mengalami Pengalihan Pengeluaran dengan baik Sehingga mereka Memiliki kehidupan kedua Begitu kata Pasien-pasien stoma kita Tapi kalau mereka Punya stoma Yang kurang baik Dan sulit Untuk dilakukan Perawatan Nah Itu juga menjadi Mimpi buruk Yang Terus berkepanjangan Oke Tapi kalau Ostomatenya Ostomatenya itu Orang dengan stoma Ostomatenya seperti Bak tuti Itu beda cerita Ostomatenya dengan Seperti bak tuti Dokternya Sudah melakukan Pembedahan dengan baik Terus kemudian Stoma nurse-nya Melakukan edukasi Atau perawatan stoma Dengan baik Hasilnya apa? Quality of life Pasiennya tercipta Oke Yuk Jadi tipe ostomy Ada apa tadi Bapak Ibu? Ada kolostomy Jadi kalau kolostomy Di remove semua Terus dialihkan Ada sebagian yang di remove Terus dilakukannya di kolon Kalau Eurostomy Ada di Ada di perut Ya Oke Ada di perut Saya cuma dengerin aja Siapa tau ada yang ngomong tuh ya Ada di perut Betul Tapi yang dikeluarkannya Ada sebagian ilium yang diambil Terus kemudian Sambungkan dengan ureter Oke Terus kemudian dikeluarkan Ke dinding perut Bentuknya seperti ini Kalau ideostomy Adalah ilium Ya Ilium yang dikeluarkan Sep Ideostoma Harus ada di tempat yang proper Tempat yang tepat Stoma nurse Akan melakukan yang namanya Stoma sighting Apa sih stoma sighting? Stoma sighting itu menentukan letak stoma Stoma sighting Sangat membantu para dokter-dokter bedah kita Sebelum melakukan pembedahan Kita sudah memberikan mark Atau tanda di bagian perut Di situ nanti letak stomanya Karena para stoma nurse Melakukan examinasi Examine Pemkajian fisik Pemkajian psikologis Biosiko Biosiko Spiritual Sosial spiritual Oke Secara keseluruhan Kepada Pasien Yang akan dilakukan pembedahan stoma tadi Terus kemudian mencari Rectus abdominalis Terus mencari daerah Yang bebas Dari iliac rest Bebas dari skas Sehingga bisa ditempel Kantong stoma yang baik Oke Jadi stoma sighting Menjadi salah satu cara Yang dilakukan oleh stoma nurse Untuk membantu para dokter bedah kita Untuk menaruh Letak stoma yang baik Sehingga Nanti setelah pembedahan selesai Oke Pasien stomanya Stomanya bisa dikasih kantong dengan baik Jadi gak bocor Gak rusak Dan gak merepotkan Pasien stomanya Bisa segera mandiri Seperti siapa? Seperti Mbak Tuti tadi Ya Warna stoma yang bagus Terus warnanya kemerahan Nah kayak lipstick merah lah Bibir kalau merah gitu ya Terus kemudian ketinggiannya Menonjol sedikit Kurang lebih sekitar 2,5 cm Bentuknya shape Bagus Oval Oke Bukasinya diatas rumen gitu ya Bentuknya jernih Bukan bengkak Oke Ini ideal stoma Bapak Ibu Terus kemudian Yang harus dipikirkan berikutnya Adalah Pemilihan produk Kenapa pemilihan produk itu penting? Pemilihan produk Atau boleh dibilang Memilih kantong stoma yang baik Ini penting Karena pasien-pasien stoma Kalau dia tidak menggunakan alat bantu Artinya dia akan mengalami kesulitan Nantinya dalam beradaptasi dengan keluaran stoma Oke Di sini kita boleh bilang Bahwa sebetulnya Pada saat pemotongan stoma Yang kemudian dialihkan ke perut Sebenarnya pasien-pasien stoma kita itu Mengalami kecacatan Boleh dibilang mereka adalah orang-orang disabled Tapi disabled yang tidak kelihatan Betul nggak? Sehingga Kalau di luar tuh Mereka selalu dibilang sebagai Invisible Disable Oke Kecacatan Yang tidak terlihat Kenapa tidak terlihat? Coba ada di balik baju kan? Ada yang lihat nggak? Kalau dia pasang stoma Nggak ada Bapak Ibu Yang offline nih ya Mungkin bisa lihat Tangganya, temannya Apa segala macam Nanti ada nggak tuh yang Kelihatan stoma Nggak Yang online coba lihat sekitarnya Ada nggak tetangga kita yang pasang stoma? Nggak kelihatan Kalau mereka tidak bilang Mbak Tuti itu nggak kelihatan Kalau dia nggak bilang Jadi ini disebut Invisible Disable Oke Coba di samping nih Lihat gambarnya ya Pasien lansia dengan stoma Kita lihat stomanya di sebelah mana? Aduh Sitingnya ya Letaknya ada di bagian bawah Sulit dia Sehingga stoma nurse-nya membantu Bagaimana dia menggunakan kantong stoma Tapi dia masih bisa bekerja Adaptasi dan lain sebagainya Jadi akan dilihat Tipe stomanya apa? Kolostomy, leostomy, atau eurostomy Terus kita lihat Kontor dari abdominalnya Kalau dia tidak dilakukan stoma sighting Pasti stoma nurse-nya akan cari cara Gimana nih ya Supaya pakai kantongnya bisa Lihat lagi stoma karakteristiknya Terus kemampuan individunya Kalau pasiennya sudah lansia Dexterity-nya tangan-tangannya Bisa nggak dia masang kantong yang benar? Kalau misalnya dikasih kantong yang Seperti Tupperware Two-piece gitu Mampu nggak dia krep-krep Pakai tangannya Kalau dia nggak mampu Berarti harus dikasih yang one-piece Ibu-ibu yang punya anak Pas anak-anaknya dengan stoma Itu juga mesti mikir Nanti anak-anak saya bisa nggak yang pakai ya Kalau dia nggak bisa pakai Berarti kalau gitu Dia yang harus lakukan Perwatan stoma tadi Mampu nggak? Nah itu juga harus dipikirkan Ya Oke Terus kemudian Tadi ya ini kemampuan dari individu Untuk memasang sendiri Terus preference Dapetnya dari mana aja Looks like-nya seperti apa Tampaknya seperti apa Itu juga mesti harus dipikirkan Nah profil kantong di Indonesia Masih kayak gini nih Bapak Ibu Ngenes nggak? Ngenes.com ya Yang satu Bingung cari kantong di mana-mana Nggak dapet Punya uang Nggak bisa beli kantong Atau bahkan pasien nggak punya uang Ya Nggak punya uang Terus akhirnya Pakai kantong stoma Yang bikin-bikin sendiri Dari mana itu? Keresek Nah Ada lagi yang modifikasi Karena keluarannya cair terus Susah ribet Cari tutup Nutupin stoma susah Dia pakai tutup kantong Lihat bentuk kantongnya clear Bawa fesis kemana-mana Jalan kemana-mana Ada fesis Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian Itu Menjadi masalah nggak buat pasien? Iya Orang-orang pada nanya Ih Kok ada ee-e di perutnya? Gitu ya Nah Hal-hal seperti inilah yang Harus kita pikirkan Bagaimana nanti setelah pulang dari Rumah sakit Pasien juga bisa beradaptasi Dengan lingkungan sekitarnya Kan kita nggak ngegaji pasiennya Iya nggak? Eh Pasiennya ini uang Sana beli kantong stoma Nggak kan? Tapi pasiennya harus berjuang sendiri Bekerja Untuk bisa membeli kantong stoma Bagaimana dia bisa bekerja? Oke Jika Fesisnya kelihatan kemana-mana Jika fesisnya tidak tertampung dengan baik Jadi cacat yang tidak berguna Betul? Oke Tapi kalau dia bisa menampung kotoran dengan baik Kira-kira Bisa beradaptasi nggak dia dengan lingkungan sekitar? Bisa? Oke Jadi ingat-ingat Orang-orang dengan kecacatan tertentu Dia membutuhkan alat bantu Tujuan alat bantu adalah memandirkan dia Untuk menjadi orang yang bermanfaat dan berguna Oke Sip Nih Figurnya Yang di tempat lain Pakai double tip Aku minum sebentar Bapak Ibu Pakai double tip Oke Tempel-tempel Diket-iket Yang di sebelah sini ini anak Tuh Ini tahun berapa Bapak Ibu? 2008 Sampai hari ini Bapak Ibu Saya masih struggle Bagaimana mengentaskan Orang-orang Ostomi Mendapatkan kualitas hidup yang baik Caranya gimana? Saya berterima kasih sekali dengan Wicatera Yang sudah Menginisiasi webinar ini Karena dengan demikian saya bisa cerita Bahwa Indonesia membutuhkan Stoma Nurse Buat apa? Buat menolong pasien-pasien Yang membutuhkan pertolongan Yang keluar fesisnya dari perut Yang keluar urinnya dari perut Setuju gak? Memang Kalau ditanya Bau gak sih? Bau Masya Allah Jadi perawat itu Kalau buat aku Sesuatu yang luar biasa Yang orang lain mungkin akan Menutupi dirinya Tapi dengan aku Dengan saya Dia bisa membuka diri Bapak Ibu Kalau lagi pengen ee Pasti ke kamar mandi kan Kamar mandinya dikunci Gak kepengen orang lain Lihat fesis kita Betul? Betul Kalau kita ngompol Malu gak? Malu Betul ya Tapi pasien Stoma Mau tidak mau Dia memperlihatkan fesisnya Dia memperlihatkan urinnya Buat kita Nah gimana caranya Supaya kita Sebagai perawat Memiliki sertifikasi Stoma Ners tadi Oke Berupaya Supaya Pasien-pasien Stoma ini Atau para ostomit ini Bisa menyembunyikan kembali Fesis dan urinnya Wang kucing di rumah saya aja Kalau ee ngumpet Betul gak? Mosok sih Pasien dengan Stoma Atau ostomit ini Tiba-tiba Dia keluar fesisnya Terus berceceran Dimana-mana Kira-kira orang lari menjauh Atau orang-orang lari mendekat Bapak Ibu Menjauh Pasti menjauh Gak mungkin gak? Selain baunya yang luar biasa Apalagi kalau makannya Gak karu-karuan ya Makan Itu pasti bau Kalau gitu Kalau ostomit Mengeluarkan fesis Dari abdomennya Boleh bau gak? Boleh dong Ya gak? Kalau kentut Boleh bunyi gak? Boleh dong Ya Gak ada flatus Yang gak bunyi Jadi para ostomit-ostomit Kita itu Berupaya Gimana caranya Supaya fesisnya gak kelihatan Gitu ya Kalau flatus gak bunyi Jadi kadang-kadang Suka lari gitu Tapi kalau dia pakai kantong yang benar Dia lari gak berceceran Tapi kalau kayak begini Kira-kira Berceceran gak? Nah Mudah-mudahan ini menjadi Satu bahan pertimbangan Dan pemikiran Dan saya bahagia sekali Di Bucatera ini Saya bisa cerita Tentang perawatan stoma Ke Bapak Ibu sekalian Oke Yuk Ini kalau sudah Sudah modern activities ya Sudah modern Sehingga dia bisa Melakukan activities dengan baik Jadi kalau pasien-pasien Menggunakan kantong-kantong Yang tradisional Kayak di sebelumnya itu ya Pake kantong plastik Gak bisa Dia melakukan kegiatan Tapi kalau kayak Mbak Tuti Yang sudah pakai kantong modern Dan Tuti-tuti lainnya Pasti bisa Nih contohnya Bisa naik motor ya Yuk lihat Satu lagi Oke Sih Bisa naik motor Tanpa VSS-nya berjeceran Bayangin kalau Batuti naik motor Terus Kantongnya lepas Ya Kan susah ya Atau pas dia berenang Kantongnya lepas Aduh Bisa satu kolam renang Isinya VSS semua Oke Dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya Kenapa Penting sekali Pemahaman kita Bahwa pasien-pasien stoma Setelah melakukan pembedahan Dia harus mendapatkan kantong yang tepat Saya bukan jualan kantong loh Tapi bagaimana caranya Supaya pasien-pasien ini Terawat dengan baik Kan tujuannya sebagai stoma nurse Saya sebagai stoma nurse Adalah meningkatkan kualitas hidup dia Jadi dia harus mandiri gitu Kalau dia mandiri happy Kalau dia mandiri Kita bisa bekerja sama Untuk mengajarkan Atau mengedukasi Kawan-kawan lainnya Yang belum paham Oke Sip Jadi nanti di workshop ya Kita akan kenal Ada yang namanya Drainable Ada yang namanya Close-end Namanya rame Beda-beda Ini saya ambil Punyanya Salah satu produk Yang ada di Indonesia Oke Yang ini Eurostomy pouch Bedanya dia punya Drain seperti ini Untuk yang Two-piece Atau yang nempel Ada yang nempel Terus kemudian Bola dikasih kantong Itu Modelnya dilepas Seperti ini Nanti ada kantong stoma Di atasnya Nah yang paling penting Semua kantong Itu harus ada Base plate-nya Yang terbuat dari Hydrocoloid Oke Terbuat dari Hydrocoloid Ini saya sedang meneliti Buat adonan ya Lagi meneliti Hydrocoloid yang terbuat Dari nata de coco Nah mudah-mudahan Ini bisa Menjadi jawaban Untuk para ostomate kita Untuk dapat kantong Stoma yang Lebih terjangkau Ya Oke Jadi gimana Cara pasang kantong stoma Nah saya kasih video lagi Gimana mudahnya Tuti memasang kantong stoma Jadi kalau perawat-perawat kita Belum bisa Masang kantong stoma Nah Belajar Selamat menikmati Jadi Dulu tuh untuk menyemangati Pasen-pasen ostoma kita Ada satu dokter bedah Di rumah sakit kanker Darmais Dokter Dukut Yang terhormat Sahabat saya Beliau bilang Kalau Nyenengin teman-teman Ostomate Itu Bilang aja gini Kalau dulu E-e-nya keluar dari pintu Sekarang E-e-nya keluar Dari jendela Gitu ya Jadi Biar semangat Dia Gitu Yang penting kan keluar Kalau fesas gak keluar Bisa pusing Nah ini memang Batuti Memang dulu Memang dirawat Di Masakit kanker Darmais memang ya Dan terus mendapatkan Perawatan yang baik Ini pasang stoma Yang one piece Nah kalau yang Dari lesu Yang once Dari lesu Tem fabulous KCI Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keperawatan untuk kasus-kasus yang makin tinggi, ini kasus-kasus stoma yang makin tinggi, itu sebetulnya pemasangan kantong stoma mestinya harus bisa. Setuju ya? Jadi karena gampang sekali. Jadi tujuan kita sesungguhnya, tujuan kita sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, fight for stigma. Bikin tradisional stomac care menjadi modern stomac care. Buat apa? Fight for stigma. Karena orang-orang yang fasesnya kelihatan kemana-mana, itu stres. Saya tiba-tiba punya pasien ya, stomanya kayak gini nih mirip banget sama sarung tinju. Jadi saya ambil nih, betul-betul mengingatkan kita. Ih, ternyata ya pakai kantong plastik kan stres buat pasiennya. Kalau dia pakai kantong yang benar, nah. Jadi memang beberapa pasien stoma kita, dia selalu merasa terisolasi. Ingat nggak, Tuti bilang, sebelum saya datang ke klinik perawatan luka, ke stoma di Wuker. Itu dia nggak pakai minyak wangi kemana-mana. Nah, ke depan itu, Wicatera ya, itu kepengen upaya tadi loh untuk bantu pasien-pasien stoma kita. Jadi abis ini banyak deh pasien stoma yang bingung di rumah sakit, datang ke Wicatera. Mau belajar tentang perawatan stoma care? Kalau nggak di Wuker, di Wicatera juga bisa. Atau di Surah Indonesia yang karena IEO kita sudah banyak di Indonesia untuk melakukan pembelajaran tentang perawatan stoma. Karena kalau stoma nurse-nya bilang, sebetulnya yang kita lakukan adalah kita memberikan satu model, satu cara. Sesuai dengan evidence base dan juga buku ya, yang jelas buku. Dengan penelitian-penelitian yang bagus dari para stoma-nya sendiri, dari providernya sendiri ya. Terus kemudian kita coba merangkainya sehingga kita bisa memberitahukan ke para ostomate untuk merubah pikiran mereka untuk menjadi lebih positif. Oke. Jadi stigma itu dilawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Kalau dilawan dengan pikiran-pikiran yang positif, didukung dengan pengadaan kantong yang baik, Masya Allah. Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sudah mengantarkan mereka memiliki kualitas hidup sebagai seorang ostomate dengan baik. Ya. Oke. Yuk. Indonesia versus international. Lihat. Ngenes nggak? Ngenes. Ya. Jadi hampir 20 tahun lebih karir saya di bidang spesialisasi 3B. Wound Stoma Continent. Borok berak beser. Bukan bintang biasa, Bapak-Ibu. Ya. Bagaimana supaya pasien-pasien stoma kita menjadi pasien-pasien stoma yang bermanfaat. Oke. Jadi kalau stoma settingnya baik ya, menentukan letak stoma yang baik, kayak begini ya, direktus abdominalis gitu, pasti nggak akan terjadi prolapse sebesar ini. Mau pakai kantongnya ribet nggak? Ribet. Ada nggak kantong yang sebesar ini? Ada, tapi susah. Ada, tapi mahal. Pasiennya lebih sedih lagi nggak? Sedih. Rumahnya gini gimana mau beli? Negara kasih nggak? Negara belum kasih. Negara melihat nggak pasien-pasien disability dengan pemotongan stoma? Belum. Ya. BPJS baru 1 dikasih, 3 dikasih, 5 dikasih, sebulan. Cukup nggak? Enggak. Oke. Yuk. Jadi, stoma education itu tidak saja dilakukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Indonesia harus menjadi bagian dari dunia, Indonesia diperbaiki, Indonesia dilihat dunia bahwa kita mampu melakukan perawatan dengan baik. Ini salah satu di daerah terpencil tuh ya, mau pakai plastik kayak begini, Masya Allah. Dikasih kantong stoma, aduh senangnya ya, tenang-anak Bapak Ibu. Nangis nggak kita ngeliatnya? Sedih tau. Ya, sedih sekali. Melihat kebahagiaan mereka itu menjadi suatu yang haru buat kita. Oke. Jadi, kenapa kok penting stoma education? Tujuan utamanya, membantu individu dengan stoma untuk mengelola perawatan dan perubahan yang terkait dengan kondisi mereka. Oke. Di klinik, di rumah sakit, caregiver-nya, pasiennya, itu kita bantu. Stoma education itu penting banget. Terus apa lagi? Jadi, tujuan edukasinya, memberikan pengetahuan. Oke, kita jelaskan. Ini stomanya apa nih? Kolostomi, ileostomi, apa eurostomi? Jangan sama semua kolostomi, oke? Terus kemudian kita ajarkan keterampilan yang sesuai dengan bagaimana dia pakai stomanya. Kita kasih dukungan sama individu yang punya stoma. Ada asosiasinya. Dukungan juga pada keluarga atau caregiver yang merawat mereka. Telepon nggak boleh nggak diangkat kalau dari pasien stoma atau dari keluarga pasien stoma. Sebegitunya, ya, stoma nurse itu harus melakukan kegiatan dalam melakukan pertolongan pada pasien stoma. Apalagi sekarang sudah ada telemedicine dan lain sebagainya. Oke. Kita juga ada asosiasinya. Itu sudah berdiri sejak tahun 2000, Bapak Ibu sekalian. Namanya Indonesian Ostomi Association. Tujuannya mendukung kemandirian. Memberikan edukasi stoma care. Oke? Bagaimana merawat stoma care-nya? Ketemu dengan orang-orang yang dengan stoma dan saling memberikan edukasi. Ketemu dengan pasien-pasien stoma dan saling bertukar pengalaman, ya. Bertukar experience. Eh, saya dengan kolostomi. Eh, saya dengan ileostomi. Saya dengan eurostomi. Kamu gimana? Apakah kamu tidurnya enak? Apakah kamu makannya enak? Apakah kamu bisa menikmah? Apakah nanti saya bisa hamil? Oke, Bapak Ibu sekalian. Asosiasi ini tahun 2000 berdiri. Dan sampai hari ini, kita masih terus berjuang melawan stigma tadi. Memberitahukan kepada negara bahwa ada loh ya, orang-orang dengan kecacatan yang tersembunyi. Masih struggle untuk menggunakan kantong stoma yang baik. Dimana negara-negara lain, negaranya sudah melihat bahwa orang-orang ini harus diberikan kantong yang baik, diajarkan oleh para stoma nurse-nya. Nah, oke. Jadi, kalau kualitas hidupnya baik, dengan pasangan baik dong. Iya kan? Coba lihat, Pak Putih lagi ini ya. Oke, Nek. Halo, Sambat Tostomed. Jadi, malam ini suami mau ganti kantong kolostomi aku ya. Step pertama, dia buka dulu tuh kantong kolostomi akunya. Udah gitu, dibersihin lah pakai tisu basah. Karena kita lagi di kamar ya. Udah dibersihin, diukur stoma ya, pakai penggaris stoma. Terus, dia gunting wafernya. Udah digunting wafernya. Terus, karena ada iritasi sedikit, aku pakai stoma folder. Terus, dikeringin. Terus, dibuka tuh plastik di wafernya. Nah, udah gitu ditempelin tuh si kolostomi back-nya di area stoma aku. Tekan-tekan aja, memastikan untuk biar nempel banget kan. Nggak sakit kok. Nah, itu aja sih. Bereskan segampang itu gantikan tong kolostomi. Nah, Mbak Tuti juga punya anak satu ya. Nah, ini diskusi dengan Mas Karna tadi ya. Karena Mas Karna juga seorang wun stoma dan kontinensiners ya. Coba kita lihat. Pak, aku kan pasang stoma, aku masih muda, aku masih bisa hamil gak? Untuk masalah itu, Tuti nggak usah khawatir. Beberapa pasien-pasien dengan pemasangan stoma sebenarnya masih bisa untuk hamil. Jadi, teman-teman nggak usah ragu untuk melakukan kegiatan berhubungan suami istri. Nah, mungkin ada beberapa karakteristik yang mungkin tidak bisa hamil. Kalau pasien tersebut mungkin pada saat dilakukan kegiatan yang namanya pengangkatan, itu mungkin rahimnya diangkat. Mungkin itu yang tidak bisa hamil. Atau mungkin efek kemoterapi yang terlampu tinggi pada saat dulunya untuk treatment. Mungkin itu yang kadang-kadang bisa terganggu dalam proses. Tapi, tidak kemungkinan besar kalau seandainya kita terus berdoa dan berusaha untuk melakukan kegiatan yang namanya tadi hubungan suami istri untuk hamil. Jadi, nggak usah takut. Nah, ya. Jadi, sampai sejauh itu kita berupaya, berusaha sebagai stoma nurse untuk meningkatkan kualiti of life buat ostomit kita. Oke, Bapak-Ibu sekalian paham ya Kenapa hari ini kami dengan Bucatera menyuarakan hati, suara para ostomit kita supaya mereka bisa mendapatkan caring yang baik. Bisa mendapatkan perawatan yang baik. Gitu ya. Kalau bilang, mendapatkan caring. Bukan kayak kemarau, caring kerontang gitu ya. Tapi, mendapatkan caring yang luar biasa dari perawat-perawatnya yang hebat. Saya ada beberapa case ya yang mungkin bisa menggugah hati. Kaget gitu ya kalau melihatnya gitu Bapak-Ibu sekalian. Tapi, itu kejadian kita di komunitas. Karena memang, karena saya ada di klinik perawatan, tidak lagi di rumah sakit. Kalau dulu saya di rumah sakit kanker dan mais, sebagai stoma nurse. Sejak tahun 1995, lama banget ya. Berarti udah senior banget gitu ya. 1995 sampai 2007. Kemudian tahun 2007, saya mengundurkan diri dari peguai negeri sipil. Terus kemudian membangun mimpi tadi ya. Membangun mimpi untuk sebuah bidang spesialisasi wound stomadon kontinen di Wuker. Dari tahun 2007 sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan ini terus membantu kawan-kawan kita yang berhubungan dengan perawatan luka stoma dan inkontinensia. Dan juga menyemangati para perawat-perawat kita untuk mau belajar perawatan yang sangat sederhana. Yaitu menolong orang dengan masalah borok berak beser tadi. Oke, yuk kita lihat kenapa kok harus borok berak beser gitu. Karena nggak jauh-jauh beda tuh gitu. Nah, case reportnya ya. Buku Akutaniusnya. Oke. Lihat ya, ada WA. Ada perawat yang tanya ke saya penanganan stoma ini bagaimana. Gimana proses perawatannya? Nah, oke. Jadi ada luka, ada stoma. Jadi dua-duanya harus diatasi. Gimana caranya? Nah, ini perlu pembelajaran. Nggak bisa dalam waktu sekejap. Tapi nanti kita lihat di mana? Di workshop ya, supaya Bapak-Ibu bisa kerjakan. Looks like-nya ya. Dari jauh, kok itu tadi dekat ya. Dicuci adekuat. Lepas jahitannya. Berikan stoma powder tipis-tipis. Tumpuk dengan pasta hingga permukaannya datar. Pastikan pilih pasta yang tidak mengandung alkohol. Dan siapkan stoma plate. Nah, kalau cuma baca aja kan bingung. Nah, harus dilakukan dengan workshop. Harus ada buktinya. Oke? Ya, jadi kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh Matuti. Tapi ada aplikasi-aplikasi sendiri yang harus kita lakukan. Nah, ini juga nanti ada beberapa tips-tips juga kawan-kawan semua. Bisa lihat di Aswida atau di Basic Ostomate ya. Di Wuker Publishing ikut Youtubenya. Di situ juga banyak sekali edukasi-edukasi yang kita berikan. Oke? Lagi nih. Stoma komplikasi. Di mana manajemennya? Masih ketemu nggak di rumah sakit? Banyak ya. Masih ketemu banyak. Karena memang kondisi pasien dengan masalah-masalah gastrointestinal itu beragam. Bisa karena cancer, bisa karena tibia, atau bisa karena yang lainnya. Condesis, inflammatory bowel disease, dan lain sebagainya. Dan itu menyebabkan tubuh beradaptasinya tuh lama. Apalagi protein total albuminnya turun misalnya. Elakturitnya turun gitu ya. Terus diapain sama stoma nurse? Nah, dirapikan sedemikian rupa. Step 1. Si Alginet. Step 2. Kasih pasta. Step 3. Dipakein wound drainage, atau kantong stoma yang besar. Nah, itu stoma care management. Jadi pasiennya nggak ketakutan kelihatan perutnya. Pas dia bangun tidur, jeblek. Masya Allah, terus saya kebuka seperti ini. Udah jaman kayak arok ya nggak? Kebuka kayak gini. Waduh, bisa hidup atau bisa mati saya? Ya nggak? Tapi kalau dia tertutup rapi seperti ini, terus kemudian cairan tertampung dengan baik, kita ketahu mana intake, mana output. Nah, dapet ya? Jadi memang di seluruh dunia nih, saya tampilin teman-teman saya nih, ya. Mereka juga lakukan pekerjaan yang sama dengan kita. Oke? Nah, dulu penggagasnya tuh namanya Norma. Norma itu dengan Pioderma gangrenosum. Dia itu pasien. Terus kemudian dia bikin sekolah yang secara global untuk nurses, oke? Yang namanya entrostomal terapis. Terus kemudian di Indonesia, ya, kita ambil program sekolah ini namanya Indonesian Entrostomal Terapi Nurse Education Program. Karena dokter-dokter kita bilang, WIT kayaknya bingung kita. Entrostomal Terapi Nurse itu kita nggak paham apa bidang kerjaannya, gitu. Karena bidang kerjaannya tadi 3B, makanya sebutan di belakang namanya menjadi Wound, Ostomy, Continent. Terus kita dalam kurung. Entrostomal Terapi, kurung tutup, Nurse. Important nggak, Ostoman Nurse? Important. Ya. Ayo kawan-kawan yuk. Belajar di Wuker Center, di Wicatera untuk menjadi Stomadas. Agustus awal depan, Insya Allah di Wicatera kita ada tentang perawatan luka, nah, ikut. Nanti kita segera buka Stomacare Course, ikut. Mau ikut program total 400 jam menjadi WOC ITN, ikut. Kalau memang hati kita tergerak untuk menolong pasang-pasang stoma. Karena betul-betul sangat dibutuhkan Stoma Nurse. Oke, ini ya. Apa yang dikerjain Stoma Nurse? Lihat nggak pinset di atas nih? Nih, pinset nih. Masuk ke dalam. Masya Allah. Keluar nggak kotoran? Oh, enggak. Berarti kalau nggak keluar kotoran, berarti harus segera diisolasi. Harus bikin stoma manajemen, supaya ini nggak masuk, nggak masuk. Nah, habis kalau masuk semua ya. Oke, rawat. Rapih. Terus, tutup. Ya, tutup. Nah. Clear, kelihatan. Stoma manajemen. Masuk nunggu begini, apa namanya, pasien harus menderita dulu. Tapi kalau di rumah sakit tersebut ada stoma nurse, nggak perlu tunggu menderita. Dokter bedah tinggal telpon. Suster? Nurse? Stoma nurse? Boleh help nggak? My patient? Begini, 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 begini. Oke, saya sudah tulis ya di surat rujukan untuk refer ke Anda sebagai seorang stoma nurse. Nice. Itu multidiscipline yang kita inginkan. Nanti selesai, dok. Aku sudah laporkan ya. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Ada di buku status. Terima kasih atas rujukannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami senang sekali dokter mau ikut dalam konsep meningkatkan kualitas hidup pasien kita dengan ostomy. Masya Allah. Ya? Oke. Kita lihat pekerjaan stoma nurse di Indonesia. di Indonesia. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton